Terima kasih. Terima kasih asyik badan di kamarnya. Walah, ya sudah. Cepat panggil dulu kakakmu. Iya, iya. Bentar, Bu. Ih, kakak lama amat deh. Itu udah ditungguin, kak. Ntar kau baru mati kalau kesorean. Iya, iya. Ini udah kelar kok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Duh, penuh semua ya, Pak Pak Kirana. Iya, nih. Soalnya kita udah kesorean. Udah rame jadinya. Ya sudah, Pak. Kita cari parkiran di lantai paling atas saja. Iya, Bu. Mau gimana lagi? Udah, udah. Udah, um That's Mary. Udah, um... KaAAAAAAAAA. Iniстроin. Udah, uh... igat ajudin. Udah, you high, Sun. Udah. Eh buset deh, cuma kita doang ini ya yang parkir di lantai ini Kamu kenapa kak? Oh enggak bu, enggak apa-apa Ayo pah bu cepetan Sampai jumpa Bu, Ina mau coba lihat sepatu dulu ya Iya kak, sekalian ajak Leo ya Iya bu Mana sih ini si Leo? Eh maaf mbak, saya enggak sengaja Ini mbak plastiknya, maaf Mana tuh si mbaknya tadi ya? Aneh Astagfirullah, apaan nih? Ih Bagaimana? Sudah dapet belum sepatu yang kalian mau? Ini pah sepatu pilihanku Ina, ini aja pak Ya sudah, kita bayar dulu Sudah mau mahrif nih Nah, ini sepatu kalian Makasih pak Makasih pak Kita sholat mahrif dulu ya, sebelum pulang Iya bu Habis mahrif, tapi makan dulu ya bu Hihihi Iya boleh Leo Ya sudah yuk Kita turun ke lantai bawah Soalnya musola dan food court ada di lantai satu Sampai jumpa Wah kenyang banget Kok wah sih Alhamdulillah deh kalau udah selesai makan Oh iya Alhamdulillah Ya sudah yuk kita pulang Alhamdulillah Bu kok sepi banget ya Padahal tadi masih rame deh Iya kak Ibu juga bingung Yah bu Kenapa semua tokonya udah pada tutup ya Loh perasaan kita balik lagi ya Pintu ke arah pageran mana ya Nah itu masih ada toko yang buka Coba kita tanya ke situ aja Iya lio Boleh Permisi pak Maaf nuk pang tanya Kalau pintu keparkiran mobil kemana ya pak Kamu dari tadi bingung mencari pintu keluarnya Oh dari sini lurus aja Lalu belokan pertama Kedua Dan ketiga Lurus aja Baru belok kiri sampai mentok Setelah itu belok kanan Dan lurus lagi Nanti akan ketemu pintunya Iya pak Terima kasih Kamu hafal tadi arah yang dikasih tau lio Lupa kak Kita tanya lagi aja deh Loh bapak yang tadi kemana ya Iya Perasaan tadi ada Yang ngelengan itu Ya sudah Ayo kita jalan lagi aja Iya bu Ayo pak cepat Sampai jumpa Sampai jumpa Permisi pak Kok ini malnya Jam segini udah pada tutup ya pak Oh alah Iya pak Disini itu Kalau habis maghrib Memang sudah sepi pak Soalnya dulu itu Mal ini pernah terjadi kebakaran besar Dan banyak orang yang meninggal Dan mereka menjadi penasaran Itu kenapa Rata-rata pemilik toko yang ada disini Langsung menutup toko mereka sehabis maghrib Karena takut diganggu pak Oh alah Oh alah gitu toh Ya sudah pak Terima kasih infonya Sabu Bepat M sci-fi Jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton